Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran matematika Pada video pembelajaran hari ini Kita akan membahas tentang operasi hitung campuran terhadap bilangan cacah Sebelum memulai pembelajaran Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu bilangannya Di video sebelumnya kita belajar tentang bilangan bulat ya Bilangan bulat adalah semua himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif Yang bukan pecahan maupun desimal Contohnya seperti ini Ada negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 Kemudian ada pula bilangan asli Yaitu bilangan positif tanpa angka 0 Contohnya sebagai berikut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Lalu ada pula bilangan cacah yaitu bilangan bulat positif dengan bilangan 0 di dalamnya Contohnya seperti ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Maka bilangan cacah adalah merupakan bilangan asli dengan tambahan nilai 0 di dalamnya Kemudian dalam operasi itu bilangan cacah memiliki beberapa sifat Di antaranya adalah sifat komutatif yaitu pertukaran Kemudian yang kedua asosiatif yaitu pengelompokan Dan juga distributif atau penyebaran Nah berikut ini Bapak akan menjelaskan sifat-sifat tersebut ya Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran Berlaku sifat seperti ini Jika ada A ditambah B maka sama dengan B ditambah A Contohnya misalnya 2 ditambah 3 artinya sama dengan 3 ditambah 2 Kemudian contoh berikutnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A Misalkan ada 5 dikali 10 sama dengan 10 dikali 5 Sifat komutatif atau pertukaran ini Hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan Nah contohnya seperti ini Jika ada A ditambah B ditambah C Maka sama dengan A ditambah B ditambah C Nah kalian perhatikan baik-baik di dalamnya ada tanda kurung ya Seperti yang kita pelajari di video sebelumnya Jika ada tanda kurung maka tanda kurung tersebut kita dahulukan operasi hitungnya Lalu yang sifat kedua adalah Jika ada A dikali B dikali C Maka sama dengan A dikali B dikali C Meskipun ada tanda kurung di dalamnya dan kita mendahulukan operasi hitung tersebut Hasilnya akan tetap sama Itulah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran Berikut ini sifatnya Jika ada A dikali B ditambah C Maka sama dengan A kali B ditambah A dikali C Kemudian sifat yang kedua Jika ada A dikali B dikurangi C Maka sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C Untuk ketiga sifat tersebut Bapak yakin kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya Untuk itu dibaca kembali materi di kelas sebelumnya ya Kemudian kita akan membahas apa itu operasi hitung campuran pada bilangan cacah Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang Kung Kabataku yaitu kurung kali bagi tambah dan kurang Artinya kita harus mendahulukan operasi hitung yang di dalam tanda kurung Kemudian jika ada perkalian dan pembagian ini sama kuat Kita dahulukan mana yang di sebelah kiri Lalu jika ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat Kita dahulukan operasi hitung yang di sebelah kiri Nah sifat Kung Kabataku juga berlaku dalam operasi hitung terhadap bilangan cacah Nah berikut ini adalah contoh operasi hitung campuran terhadap bilangan cacah Misalnya ada soal seperti ini 12 dikali 8 ditambah 62 Nah jika kita melihat aturan Kung Kabataku Maka kita harus mendahulukan operasi hitung perkalian terlebih dahulu sebelum penjumlahan Maka hasilnya menjadi 96 ditambah 62 Baru kemudian kita melakukan operasi hitung penjumlahan Sehingga hasilnya didapat 158 Kemudian kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua 200 dikurangi 25 dikali 5 ditambah 15 Nah di dalam operasi hitung tersebut kita dahulukan yang mana Betul sekali kita dahulukan operasi hitung yang perkalian Maka menjadi 200 dikurangi 125 ditambah 15 125 ini didapat dari 25 kali 5 Setelah itu ada operasi hitung pengurangan dan penjumlahan Nah karena operasi hitung pengurangan dan penjumlahan ini sama kuat Maka kita dahulukan operasi hitung yang di sebelah kiri ya Sehingga menjadi 75 ditambah 15 Lalu langkah terakhir baru kita akan menggunakan operasi hitung penjumlahan Yaitu 75 ditambah 15 menjadi 90 Mari kita coba lagi untuk contoh soal berikutnya 550 dibagi 11 dikali 8 dikurangi 150 Di dalam operasi hitung tersebut ada pembagian perkalian serta pengurangan Nah karena pembagian dan perkalian ini sama kuat Maka kita dahulukan yang sebelah kiri yaitu pembagian Sehingga didapat 50 dikali 8 dikurangi 150 Kemudian menjadi operasi hitung perkalian dan pengurangan Maka kita dahulukan operasi hitung yang perkalian Sehingga menjadi 400 dikurangi 150 Lalu memasuki tahap terakhir yaitu pengurangan Sehingga menjadi 250 Nah bagaimana anak-anak mudah bukan Yang terpenting adalah kalian harus mengingat urutannya yaitu kung gabataku Kita coba lagi untuk contoh soal berikutnya ya Di sini ada 16 dikali 25 dikurangi 17 dibagi 4 Nah meskipun disitu ada operasi hitung pengurangan Namun di dalam tanda kurung Maka kita harus dahulukan terlebih dahulu operasi hitung pengurangan tersebut Karena di dalam tanda kurung ya Maka menjadi 16 dikali 8 dibagi 4 Nah lalu kita dahulukan yang sebelah kiri Karena perkalian dan pembagian sama kuat Sehingga menjadi 128 dibagi 4 Dan hasil akhirnya adalah menjadi 32 Sekarang kita coba untuk contoh soal yang terakhir ya 192 dibagi 8 dikurangi 8 dikali 3 Nah ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya Operasi hitung pengurangannya tidak menggunakan tanda kurung Maka kita dahulukan operasi hitung pembagian dan perkaliannya ya Sehingga hasilnya adalah 24 dikurangi 8 dikali 3 Nah lalu kita dahulukan lagi operasi hitung perkalian Sehingga menjadi 24 dikurangi 24 Hasilnya adalah 0 atau habis Mengapa dalam contoh soal tersebut hasilnya bisa menjadi 0? Betul sekali Karena kita dalam operasi hitung bilangan cacah Dimana bilangan cacah ini mengenal angka atau nilai 0 di dalamnya Baiklah anak-anak demikian materi yang bisa Bapak sampaikan Dalam video pembelajaran hari ini Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh